Halo Youtube, selamat datang di channel Motomobi Sekitar 10 bulan yang lalu kami mereview Vespa GTS Yang merupakan Vespa gemuk dengan mesin hanya 150cc Mesin 150cc tersebut sebenarnya diadopsi dari Vespa yang lebih kecil dan lebih ringan Seperti Vespa ini Ini adalah Vespa Primavera Vespa modern menjadi tren yang sangat berkembang pada orang-orang Indonesia Untuk ukuran 150cc sebenarnya mahal dibanding motor-motor otomatik 150cc yang lain Tapi ini beda, ini adalah Vespa Dimana sesama Vespa selalu sapa menyapa di jalan Walaupun hanya sekedar ngasih klakson yang suaranya jelek Saling bantu apabila ada kesulitan walaupun tidak kenal Banyak yang memiliki Vespa modern yang dipakai sehari-hari Ada juga yang hanya weekend Atau hanya sekedar untuk nongkrong-nongkrong sesama Vespa Atau hanya pajangan di rumah Atau ada juga yang ingin dandanin saja tapi tidak pernah dipakai Kenapa demikian? Karena bentuknya Bentuk Vespa ini sangat retro dengan mesin yang modern dan mudah dipakai Karena ini adalah otomatik Penting karena sebagian pemilik Vespa baru belajar naik motor Yang membeli hanya karena suka dengan bentuknya Bentuk Vespa sangat memiliki ciri khas Khususnya di bagian guntut yang seperti pantat tawon Karena nama Vespa sendiri merupakan bahasa Itali dari Tawon Vespa otomatik di Indonesia sebenarnya diawali dengan Vespa ini Ini adalah Vespa Corsa Corsa nama aslinya di luar negeri adalah Vespa PK125 Memiliki bentuk klasik tapi tidak terlalu tua sebenarnya Sekitar tahun 90an Memiliki mesin 2 tak 125 cc yang mewajibkan Anda selalu mengisi oli samping Memiliki motor starter Tapi yang ini rusak jadi harus diselah Karena otomatik pertama Vespa ini mencatat sejarah Merubah handle sebelah kiri menjadi rem belakang Memiliki target market orang-orang muda Baik pria maupun wanita Perbedaan otomatiknya dengan yang modern Vespa ini ada gigi netralnya Jadi kalau mau jalan diputer dulu handle-nya ke depan Sayangnya Vespa Corsa ini kurang populer Untuk masalah reliability Sehingga banyak orang menganggap ini otomatik yang gagal Kalau kami tidak salah Vespa Corsa ini merupakan motor otomatik CVT yang pertama di Indonesia Ukuran lebih kecil daripada Vespa PX dan kawan-kawannya Sedikit mengenai Vespa Vespa adalah brand dari perusahaan Itali yang namanya Piaggio Piaggio kerjaannya bukan hanya bikin Vespa Tapi mereka juga bikin merk yang tidak memakai kata Vespa Seperti MP3 dan Liberty Bukan hanya bikin yang berlogo Piaggio Mereka juga menguasai Aprilia, Derby, Bilera, dan Motoguzzi Dan ini yang pengung kita lihat Piaggio juga bukan hanya membuat kendaraan yang nempel ke tanah Tapi juga membuat pesawat Bukan pesawat telepon maupun pesawat televisi Tapi pesawat terbang Ini adalah Piaggio P180 Avanti Pesawat yang unik Karena bentuknya khas seperti Vespa Juga karena propellernya bukan di depan tapi di belakang Pesawat ini merupakan pesawat pribadi mewah Yang walaupun menggunakan propeller atau turboprop Tapi kemampuannya seperti jet atau turbofan Pesawat ini ada yang punya di Indonesia untuk charter Dimiliki oleh suatu airline kepunyaan ibu menteri Kita kembali ke Vespa Primavera Vespa Primavera ini memiliki mesin 150 cc 4 tak Satu slinder dengan fuel injection Tenaganya kurang lebih 11,5 horsepower Dan torsi maksimumnya 12 Nm di 5000 RPM Bertransmisi CVT Angka-angka tersebut tidak spektakuler Yang memang tercermin dari larinya Sangat cukup untuk pemakaian dalam kota Tapi ya agak kurang tenaganya Remnya cukup pakem Tapi feelnya tidak enak Menggunakan disk di depan Tapi belakangnya memakai drum Mengecewakan melihat motor semahal ini Hanya memakai rem drum Atau tromol Instrumen klusternya digital di bagian yang ini Kadang kalau malam terasa agak terlalu silau Ada pencet-pencetan ini untuk merubah-rubah tripmeter untuk mengukur jalan Dan geser-geseran ini untuk high beam dan low beam Kalau digeser ke kanan sekali bisa dibuat beam Sangat berguna beam tersebut Kalau malu membunyikan klaksonnya Karena bunyinya jelek Suspensi Vespa ini kami merasa hampir sama dengan generasi sebelumnya Yaitu LX150 dan yang S Tidak bisa kami bilang nyaman Karena memang sama sekali tidak nyaman Suspensinya terasa keras Di Vespa ini ada lacinya untuk menyimpan barang-barang Baik handphone maupun dompet Hati-hati buat Anda yang suka menyimpan barang di sini pada saat parkir Karena Laci ini tidak terkunci apabila Anda melepas kunci tidak dalam posisi mengunci stang Membuka bagasinya harus mencolok kunci yang bisa dicabut pada posisi terbuka Harus berhati-hati jangan sampai kuncinya tertinggal di dalam bagasi Bukan hanya merepotkan tapi juga akan membuat Anda terlihat sangat bodoh Bagasinya cukup luas untuk satu helm dan masih ada sisa tempat sedikit Kalau di bawah jalan agak lama akan terasa hangat Jadi bisa membawa makanan hangat Tapi makanan tersebut bisa bau bensin apabila Anda mengisi bensinnya tumpah-tumpah Pada saat kami mencoba Vespa ini Dari kejauhan kami melihat ada aktivitas yang serupa dengan kami Autonet Max yang juga channel review mobil dan motor Sedang mengetes Vespa Sprint Apa yang terjadi? Sebelum kami lanjutkan video ini Mohon hentikan sementara video Lalu tekan tombol jempol ke atas Dan subscribe channel Motomobi apabila Anda belum Karena Vespa Primavera punya saudara kembar yaitu Sprint Kami memutuskan untuk tukeran dengan Autonet Max Untuk membandingkan antara kedua Vespa ini Punya bodi yang hampir persis sama Tapi punya perbedaan yang paling kelihatan yaitu lampu depannya Yang Primavera bulat dan yang Sprint kotak Hmm tidak kotak tapi trapezium Dan ada perbedaan peletakan stiker kecil itu Setelah kami coba kami merasakan perbedaan yang cukup signifikan untuk ukuran saudara kembar Mesin Sprint terasa lebih halus getarannya dan suaranya Pada Primavera getarannya seperti bisa bikin kurus badan pada saat idle Lalu bagaimana dengan tenaganya? Kami memutuskan untuk melakukan drag race antara kedua Vespa ini Yang kebetulan Autonet Max direview oleh reviewer youtube untuk handphone yang kondang Yaitu Sobat HP Sampai jumpa di video selanjutnya Tiga ya Tiga ya Sampai tiga ya Oke Satu Dua Tiga ya Tiga ya Nilai tukar dolar Membuat semuanya sama-sama ingin menang Jadi selalu nyolong start Akhirnya kami lelah dan membatalkan drag race ini Kemudian suspensinya Sangat berbeda rasanya Sprint itu empuk Dan benar-benar nyaman Tidak seperti Primavera Memang suspensi depannya berbeda Untuk Sprint menggunakan single sided trailing link Dengan hydraulic shock Sedangkan untuk Primavera single arm dengan helical spring dan single double acting hydraulic shock absorber Panjang sekali Intinya Sprint empuk dan Primavera keras Menurut spek di website Tinggi jog sprint Dari aspal Lebih tinggi 1 cm daripada Primavera Mengenai ketinggian Kedua Vespa ini Ada 4 settingan ketinggian suspensi belakangnya Jadi kalau anda merasa pendek ataupun tinggi Bisa diatur di suspensi belakangnya Instrument cluster untuk bagian itu Di sprint lampunya warnanya merah Dan untuk di Primavera warna biru Dan sama-sama menyilaukan kalau malam Vespa selalu memiliki tempat yang spesial di hati para penggemarnya Apabila anda menginginkan Vespa sebesar ini Pilihlah yang sprint Harganya beda sedikit tapi lebih enak Kecuali kalau anda suka dengan lampu yang bulat Suspensi yang keras Dan mesin yang bergetar untuk ngurusin badan Apabila anda suka yang gemuk Ada pilihan Vespa GTS Dan kalau anda suka buang-buang duit Hanya karena gaya Ada pilihan Vespa 946 Vespa-Vespa tersebut memang menarik Tapi sekarang sudah ada pilihan lain Yaitu Peugeot Django Apabila anda ingin tahu lebih detail mengenai Vespa sprint Silahkan nonton reviewnya Autonet Max Semua ini adalah opini pribadi kami Kami tidak dibayar maupun terafiliasi dengan merek ini Kami juga mengucapkan terima kasih kepada channel Autonet Max dan Sobat HP Jangan lupa subscribe channel Motomobi, Autonet Max dan Sobat HP Terima kasih telah menonton